Intro Aktor Teddy Syah menceritakan ketika istrinya Rina Gunawan meninggal dunia pada selasa lalu Seperti yang diketahui, Rina Gunawan meninggal dunia di rumah sakit Pertamina Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rina Gunawan sempat menjalani perawatan di ruang ICU selama seminggu Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir Dari keterangan Teddy Syah, Rina Gunawan meninggal dunia karena COVID-19 yang membuat penyakit yang sudah diidapnya semakin memburuk Karena kebetulan Rina mempunyai penyakit bawaan, ada sesak nafas, asma juga Jadi ketika terserang COVID yang cukup berat buat beliau sampai seminggu terpisah dengan keluarga, jelas Teddy Syah Lebih lanjut, Teddy Syah menjalankan kondisi terkini anak dan keluarganya sepeninggalnya Rina Gunawan Sebenarnya kita gak siap bagaimana menyaksikan selama 30 menit, detik-detik Rina meninggal Siapa sih yang mau menyaksikan orang yang kita kasih akan pergi Kita hanya menyaksikan cuma lewat layar HP Ini kembali lagi kuasa Tuhan, saya pasrah dari hari pertama, papar Teddy Teddy Syah mengaku anak laki-lakinya sempat mengalami kejang karena syok sang ibunda meninggal dunia Anak laki-laki saya sempat kejang Dia anaknya pendiam dan selalu menyampaikan perasaan Jadi saya pelan-pelan harus menaikkan semangatnya dan kesabarannya Menurut Teddy Syah, dia harus memberikan suntikan semangat untuk putranya tersebut sehingga bisa menghadapi kenyataan Yang saya terus obrolkan dengan dia Hanya kita juga bisa bergerak dari rumah di Sentul ke Bintaro Ini gak mudah buat kami, saya sudah hancur Teddy Syah tak menampik perasaannya, sudah hancur dari pertama kali membimbing sang istri menemui ajal Meski demikian, Teddy tersadar tugasnya sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya Saya gak berhenti membimbing dia, saya gak boleh larut dalam kesedihan Tetapi anak saya sudah hancur lagi 5 menit terakhir di video saya tak memperlihatkan situasi pada anak Karena saya gak mau mereka tahu situasi sakaratul maut di ICU Akhirnya saya cuma menidurkan HP tersebut dan cuma saya yang menyaksikan sampai akhir Itu gak mudah Saat itu kita bertiga di kamar Saya bersyukur Allah maha baik BBR Teddy Syah Rina Gunawan lahir di Bandung pada 28 Juni 1974 Dengan nama asli Rina Mustikana Gumilang Gunawan Namanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena sering tampil dan jadi presenter acara talkshow Sejak tahun 90-an Tak hanya itu, dia juga sempat mencoba masuk ke dunia tarik suara Rina bahkan sempat belajar di suara Mahardika, Geronimo, dan Studio 26 Keseriusannya membuahkan hasil Pada tahun 1996, dia mengeluarkan album berjudul Yudi Tidak berhenti sampai di situ, namanya makin populer setelah membawakan album berjudul Simponi Album itu juga menjadi bukti bahwa Rina memiliki potensi yang patut diakui dan diperhitungkan Di dunia presenter, dia juga terbukti memiliki kemampuan public speaking yang baik Berikut beberapa acara talkshow yang pernah dibawakan Campur-campur, Anda meminta kami memutar On Air Roaming Rina juga pernah membintangi beberapa iklan produk Perjalanan di dunia hiburan terus berkebang di dunia acting Dan mengambil peran dalam beberapa sinetron dan film Di film Sidul, anak sekolahan, dia berperan sebagai sahabat Sarah yang diperankan oleh Cornelia Agatha Namun setelah dengan aktor Tedisya, pada 11 April Rina tidak sering muncul lagi di televisi Dia pun melangkah ke dunia bisnis Rina memiliki usaha di bidang wedding organizer dan event organizer Walaupun demikian, sosok Rina masih tetap menarik perhatian di media sosial Masih banyak orang yang memperhatikan perubahannya Sampai jumpa di video selanjutnya